Pada posisi double badminton, kita harus mengerti bagaimana posisi kita, baik kita maupun teman, supaya kita tidak terjadi miskomunikasi. Misalkan posisi seperti ini, ini adalah posisi bertahan dan bertahan. Apabila menyerang, maka posisinya seperti ini. Menyerang dan bertahan. Oke, kita kembalikan di sini posisinya. Sekarang tips ini mengenai posisi dasar yang biasanya sering dilupakan oleh pemula. Kita misalkan, ketika lawan mengarahkan bola ke belakang sini, oke ke belakang sini, maka ini akan bergerak ke belakang. Kesalahan pemula sering adalah teman yang di sini hanya melihat saja. Temannya bergerak ke belakang, dia hanya melihat saja. Posisi yang benar adalah seharusnya seperti ini. Ketika bola melambung ke sini, maka teman di sini bergerak ke sini, maka ini harus menutup ruang kosong di sini. Dan dia bergerak ke sini. Dan posisi dia harus bergerak dari sini ke sini sebelum teman ini melakukan pukulan. Jadi dia harus sudah ready di sini. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, teman yang satu ini akan melakukan pukulan apa? Kita contohkan dua pukulan saja, clear atau smash. Maka antara dua pukulan ini akan menentukan pergerakan dari dua orang ini. Kalau yang ini melakukan smash, maka ini tidak perlu bergerak. Hanya ini saja yang setelah melakukan smash, maka dia akan bergeser ke sini. Berarti dia posisi menyerang. Maka posisi menyerang adalah sejajar seperti ini. Tapi berbeda apabila ini melakukan pukulan clear. Clear, jadi seperti gini, melambung ke atas seperti gini, maka ini akan maju kembali ke posisi semula dan ini pun akan kembali ke posisi semula. Menjadi bertahan seperti begini. Oke, jadi kalau ini bergerak ke sini, maka ini otomatis harus menutup ruang kosongnya. Kemudian ini menunggu apa yang akan dilakukan oleh ini. Apabila ini melakukan pukulan smash, maka ini akan tetap di sini dan yang menyemes ini akan bergerak ke sini, menjadi posisi serang. Apabila ini melakukan pukulan clear, maka ini akan memposisikan bertahan, kembali lagi ke posisi semula dan ini pun kembali lagi ke posisi semula. Oke, demikian tips singkat kali ini dan akan sampai pada tips-tips berikutnya, pada part berikutnya. Untuk kali ini, ini adalah posisi yang sederhana yang mungkin bermanfaat bagi pemain pemula. Sampai jumpa lagi.